Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yusadi Akademia Ketemu lagi kita di channel ini Untuk membahas tentang Daftar Pustaka Apa sih sebetulnya daftar pustaka itu Dan apa fungsinya Coba kita bahas Di pertemuan ini Akhir dari tulisan Baik itu tulisan ilmiah Ataupun tulisan Populer, pasti ada Tersusun daftar pustaka Nah daftar pustaka ini adalah Kumpulan Dari Rujukan-rujukan Baik itu berupa buku, jurnal Ataupun majalah Apapun yang dibuat Dalam satu list Daftar pustaka Biasanya dalam penulisan Daftar pustaka itu mengikuti Aturan yang sudah baku Yang ada di perguruan tinggi Ataupun di tempat-tempat Penerbitan jurnal masing-masing Sesuai dengan kebutuhan Atau keperluan Dari masing-masing Institusi Untuk memudahkan Dalam penulisan Daftar pustaka ini Banyak aplikasi Atau Alat Alat yang berbasis web Ataupun yang berbasis Desktop Untuk kita gunakan Salah satunya adalah Bisa kita menggunakan Dengan Mendeley Nah untuk menggunaan Aplikasi Mendeley ini Bisa dilihat pada Video rekomendasi Ataupun pada akhir Dari video ini Atau langsung dilihat Pada kumpulan-kumpulan folder Tentang Mendeley Atau tulisan Daftar pustaka Di channel ini Sebetulnya Apa sih fungsi dari Daftar pustaka ini Ada dua hal yang paling penting Yang perlu kita kaji Tentang daftar pustaka ini Yang pertama adalah Daftar pustaka disusun Adalah sebagai apresiasi Dari kita Dari penulis Terhadap Sumbang sih Dari Referensi yang kita gunakan Atau Bahan-bahan yang kita gunakan Sehingga Kita memberikan ucapan Terima kasih Melalui daftar pustaka Terhadap sumber Yang kita gunakan itu Yang kedua adalah Untuk menghindari Pelagian Dengan membuat Daftar pustaka Kita akan Bertanggung jawab Terhadap pustaka Yang kita gunakan Sehingga Pustaka atau Kutipan kata Yang telah dibuat Oleh orang Yang telah dibuat Oleh sumber aslinya Kita cantumkan Sebagai Kata Atau ide pikiran Dari peneliti Ataupun dari penulis Yang sebelumnya Nah itu menjadi Dua hal penting Di dalam penulisan Daftar pustaka Baik Terima kasih Atas perhatiannya Dan Selamat Membuat Daftar pustaka Dengan mudah Kami rekomendasikan Untuk membuat Daftar pustaka Dengan mendele Terima kasih Terima kasih